Pada Rabu 20 September 2023, India mendesak warga negaranya di Kanada, terutama pelajar, untuk sangat berhati-hati ketika hubungan kedua negara memburuk. Melansir Reuters, kondisi ini terjadi setelah masing-masing negara mengusir diplomatnya dalam perselisihan yang meningkat atas sebuah kasus pembunuhan. Asal tahu saja, seorang pemimpin sih yakni HDF Singh Niger tewas dibunuh di wilayah Vancouver pada Juni lalu. Ketegangan kian meningkat sejak Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan bahwa Kanada sedang menyelidiki tuduhan yang dapat dipercaya tentang potensi keterlibatan agen pemerintah India. Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dengan tegas menolak kecurigaan Kanada bahwa agen-agen India mempunyai hubungan dengan pembunuhan tersebut. Hanya beberapa jam setelah imbauan perjalanan India, Menteri Keamanan Publik Kanada Dominic Leblaine mengatakan bahwa Kanada adalah negara yang aman. Kanada selama berbulan-bulan telah memberikan peringatan keamanan untuk India. Pemerintah Kanada juga mendesak warganya untuk berhati-hati dalam perjalanan mereka ke negara Asia Selatan tersebut. Namun, Kanada mengeluarkan pembaruan peringatan kesehatan untuk India pada hari Senin terkait dengan COVID-19, campak, dan virus Zika. Pemerintah Kanada mengatakan pembaruan itu adalah bagian dari pemeliharaan rutin dan terjadwal di bagian informasi kesehatan perjalanan. Sejak tahun 2018, India telah menjadi negara sumber pelajar internasional terbesar di Kanada. Menurut Biro Pendidikan Internasional Kanada, angka tersebut meningkat 47 persen tahun lalu menjadi hampir 320 ribu, yang merupakan 40 persen dari total pelajar luar negeri. Pada hari Rabu, sebuah perusahaan hiburan swasta, Book My Show, mengumumkan pembatalan tur India oleh penyanyi Kanada Shubhneet Singh. Para pejabat Kanada sejauh ini menolak mengatakan mengapa mereka yakin India bisa dikaitkan dengan pembunuhan Niger. Terima kasih telah menonton!